minal Aydin walvaidin mohon maaf layan batin oke guys kali ini kita merayakan Idul Fitri bagi umat Islam selamat yang merayakan oke hari ini kita akan membahas keajaiban Idul Fitri kata Bapak Ali yang terpengaruh keajaibannya apa Bapak Ali coba yang menurut gua banyak orang eh Hai kurang ngeh gitu ya banyak yang kurang ngeh adalah Hai Idul Fitri itu Hai adalah dimana Hai kata Allah itu Hai lafaz Allah itu di ucapkan paling banyak nama yang paling di ucapkan paling banyak Hai pada saat Idul Fitri itu nama Allah Hai pokoknya bergema takdir ya bayangkan di di dunia itu ada 1,9 miliar umat Islam wujud gila paling tahu lo men nggak usah banyak-banyak yus anggaplah orang dewasanya itu cuma 500 juta yang sholat Id di seluruh dunia 500 juta aja coba dari maghrib sampai ketemu sholat Id berapa kali itu di ucapkan Hai takbirannya ya kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham 7 sekali ucap 7 kata Allah itu di 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 ucapkan gitu jadi kajaibannya adalah Hai kebesaran Allah Allah itu di terwujud dalam Hai pada hari itu paling banyak disebut namanya di seluruh dunia cek aja silahkan kalau gak percaya kita ngomong di Indonesia aja ada bener-bener sekitar 100 anggaplah 100 jutaan orang Indonesia yang sholat Id misalnya Oh dia sholat Id terus dia takbir bayangkan itu lu sekali takbir aja ada 7 kat nama Allah disitu lu sebut jumlahnya ada 7 lu kali 100 juta 700 juta disebut 700 juta kali kalau sekali takbiran takbirannya kan nggak sekali doang ya bener-bener berkali-kali nggak kaitung ya lu itung aja capek sendiri Hai itu keajaiban Hai idul fitri Hai itu sesuai dengan perintah Allah setelah kita selepas puasa kita bersyukur itu melepas Ramadan itu dengan mengagumkan nama Allah itu takbiran itu makanya takbiran itu adalah salah satu bukti tanda Hai keajaiban atau kebenaran Hai Allah gitu Hai karena nama Allah adalah nama yang paling banyak disebut bukan hanya ini menarik bukan hanya pas idul fitrius Hai tapi setiap hari nama Allah itu adalah nama yang paling banyak disebut Hai orang Islam orang Islam sehari sholat berapa kali 5 wajibnya ya kan 5 kali kan wajibnya kan nah coba lu hitung satu orang itu mengucapkan nama Allah dalam sholat itu berapa kali pertama kali rokat Allah Akbar Allah berhasil dalam satu kali sholat ambillah yang dua rokat berapa kali mengucapkan kata Allah itu Hai anggaplah di dunia ini yang sholat itu cuma 100 juta aja misal misal cuma 100 juta orang aja yang sholat satu hari lima kali sholat udah berapa lu kali aja berapa kali di nama Allah disebut disitulah kemukjizatan nama Allah Allah oke oke luar biasa tapi menurut Bapak Ali di idul fitri ini ada yang beda enggak sih ini orang yang menang menyelesaikan misinya bulan puasa mereka kan uh semringa men ini hari kemenangan men menurut Bapak Ali ada perbedaan enggak sih sama orang yang enggak puasa soalnya bukannya kita menghardik orang yang enggak puasa ya maksud saya penilaiannya Bapak Ali gimana ada yang beda enggak sih ya ini menariknya ini kajaiban didul fitri juga mau yang puasa mau yang puasa gembira semua aja hahaha mau enggak punya uang mau punya uang gembira aja udah seneng aja udah misalnya enggak punya uang kalau ketemu temen THR dong hahaha hahaha itulah kajaiban idul fitri keberkahan hari kemenangan itu ya kan terus ini bagi yang puasa bagi yang puasanya benar gitu loh ya maka idul fitri adalah Hai apa itu kelegaan hati Hai pucuk di cinta ulam tiba sudah menyelesaikan apa yang diminta oleh Tuhannya luar biasa nggak ada lagi kelegaan dibalik itu nggak ada lagi gitu udah nangan ya kemenangan itu kemenangan itu dirayakan dengan apa trompet Hai disco-disco musik-musik enggak dengan cara mengagumkan nama Tuhanmu takbir takbir itu jadi eh jangan salah merayakan bulan puasa udah kelar langsung pesta pora mabok eh sama aja bohong ya bener dong iyalah nggak boleh kan itu maksudnya bukan itu jadi kegembiraan itu bukan kegembiraan ke mall beli baju gitu kan bukan ke pusat perbelanjaan beli barang-barang atau beli makanan kegembiraan itu bukan hanya itu kegembiraan yang dimaksud adalah eh kita kembali kepada fitrohnya kita yaitu makhluk yang tunduk taat pada Tuhan tapi itu fitri ini yang kita rasa ini di Indonesia ini ada apa namanya kebiasaan sungkeman maksudnya maaf maafkan itu emang di Islamnya diajarin seperti itu apa memang adatnya orang di Indonesia sih sebenarnya apakah di luar negeri sama ada acara sungkeman ke orangtua ke maaf maafan gitu ya dimaksud itu gimana sih idul fitri di Indonesia itu cukup menarik karena ada tradisi maaf maafan tadi bahkan sebelum puasa kita udah maaf maafan kan sebelum memulainya itu belum mulai puasa kita udah maaf maaf mohon maaf ya besok mau puasa gini-gini-gini ya kan ada ucapan gitu terus setelah idul fitri atau pas idul fitri kita juga maaf maafan dan itu cuma ada di Indonesia memang di luar ga ada ya di luar belum tentu ada belum tentu ada tidak semeriah yang di Indonesia ini luar biasanya bahwa kemudian saling berkunjung antar keluarga ya ada sih budaya eh bukan tradisi di agama lain di saudara-saudara kita kristiani misalnya pas ratalan mereka juga begitu ketemu keluarga suku-sukeman silaturahim kayak gitu tapi memang untuk umat Islam Indonesia ini memang menarik yus jadi idul fitri itu selain identik dengan kemenangan spiritual yaitu berupa kepuasan batin dapat pencerahan Hai ada juga aspek sosialnya ya kan yaitu silaturahim Hai dengan misalnya memberi zakat gitu dengan memberi THR sama ponakan-ponakan ya ya kadang mereka menukarkan uang gocengan gitu ya jadi pas ponakan-ponakan lho 11 bisnis kalau gue capon udah berapa men handa ya kita tetap terima ya jadi itu Hai kemeriahan Ajaiban Idul Fitri Yang jarang Disadari Bahwa ini Sesuatu yang luar biasa Terutama yang poin pertama Yang gue sebutkan tadi Bahwa dalam sehari-hari saja Nama Allah adalah nama Yang paling sering disebut oleh manusia Di muka bumi ini Pada saat ini Wabil khusus di Idul Fitri itu Lu mau hitung Coba bayangin dari maghrib Sampai ketemu pagi Takbiran sepanjang malam itu Lu mau hitung Ya kelengar Nah disitulah Makna Allahu Akbar Atau kebesarannya Allah Walillahilham Walillahilham itu disitu Hanya milik Allah segala puji-pujian Disitulah tersirat perwujudannya disitu Pengejawan tahannya Kira-kira begitu Ini puasa ini Setelah mereka melakukan puasa Apa sih yang mereka dapatkan Kesadaran spiritual Kesadaran spiritual Jadi bukan hanya mereka mendapatkan lapar dan haus dong Bukan Bukan dong Jadi kesadaran spiritual Dimana Itu Jawabannya ada dalam sholat Inna sholati Wanusuki Wa mahyaya Wa mahmati Lillahi rabbil anam Luar biasa Bapak Alman luar biasa Pencerahan spiritual itu Ini mana kuenya nih Gak ada nih Ya lebaran kaum dua apa Tapi ini Kopi aja Kopi Itu ada use Jadi teman-teman yang kemari Tolong ya bawa Bawa makanan sendiri ya Bapak Ali gak sempet Katanya Ya tapi warung tutup semua Ya semua Oh iya men Nantilah kita seminggu lagi Lebarnya Lebarnya tunda seminggu lagi Oke guys Untuk yang di luar negeri sana Kalau Berbagi cerita Soal Idul Fitri disana Boleh di kolom komentar Bener bali ya Betul Pengalamannya gimana jauh Sama orang tua Atau gimana Gitu Ada perbedaan gak Antara disini dan disana Buat Bapak Ali Pesan-pesannya apa Bapak Ali Pesan-pesannya ya Ya Kalau puasa itu adalah Ibadah individual Artinya untuk Mendapatkan Kesadaran spiritual Bahwa Hidup dan mati kita Hanya Untuk mengejar Ridhanya Allah Maka Idul Fitri adalah Momen ibadah sosial Dimana kita saling berkunjungi Silaturahim Saling maaf-memaafkan Sebab begini Yus Kadang-kadang kita terjebak pada Formalitas bahasa-basi Seperti Ngirimin WA stiker gitu loh Stiker di WA Mila izin walapa izin Takaballahu Minna waminggumla Macem-macem lah Ucapan Tapi Kita jangan terjebak pada itu Kadang-kadang Kalau bicara maaf-memaafkan Harus konsisten Ini kepada Temen yang gak pernah Berbuat salah Kita kirimin Tapi temen yang punya Atau saudara yang punya salah Mampu gak kita maafin Kadang-kadang kan Kita kirimin Tapi kita punya Saudara Keluarga Atau Temen Yang memang Kita Gondok setengah mati Itu mampu gak kita maafin Gitu loh Kalau itu mampu Berarti itu salah satu Kesadaran spiritual Puasanya termasuk Jadi jangan Jangan Minel Aydin walapa izin Itu basa-basi di WA Gitu kan Di medsos aja Gitu Buktikan itu Dalam dunia nyata Dalam kehidupan Bahwa Lu mampu Memaafkan orang Yang melukai hati lu Itu Mampu gak Kalau mampu Berarti Begini Jadi Fitri itu Bermakna juga Ibadah sosial Juga Gitu Kira-kira Oke teman-teman Itu dari Bapak Ali Kalau dari saya pribadi Yang Bulan ini Tahun ini Tidak bisa melaksanakan Puasa dengan full Atau tidak sama sekali Semoga Mudah-mudahan Tahun depan Bisa mengikuti Setidaknya Ikutlah kita Melaksanakan Kewajiban kita Sebagai umat muslim Setuju Dan Yang Mau kemari Jangan lupa Bawa kopi Karena kita Belum kopi yang hangat Kopinya udah dingin Warung udah tutup Oke guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa